Beberapa waktu lalu, saat pandemi sedang meredah, berbagai tempat wisata di Indonesia langsung dipenuhi oleh wisatawan. Masyarakat sepertinya udah bosan di rumah aja. Mereka ingin berkeliling ke berbagai tempat wisata, apalagi sekarang berbagai aplikasi traveling lagi nyediain banyak promo. Maklumlah, masyarakat seringkali lupa bahaya COVID-19 dan berbagai masa suram sebelumnya saat jumlah pasien melebihi kapasitas rumah sakit. Begitu ada kesempatan, PPKM makin longgar. Masyarakat langsung tancap gas pergi ke berbagai tempat wisata. Sebagian dari mereka menggunakan jalan yang dikenal sebagai Pantura alias Pantai Utara. Seperti halnya masa-masa suram pandemik yang sering dilupakan, jalan Pantura yang sering dilewati saat mudik dan berwisata juga sering dilupakan sejarahnya. Padahal jalan yang satu ini memiliki sejarah dan manfaat yang sangat panjang bagi NKRI, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang lainnya. Taukah kamu, jalan yang membentang di sepanjang pantai utara Pulau Jawa ini memiliki sejarah yang juga kelam? Bahkan isunya, orang-orang yang bekerja untuk jalan ini ternyata tidak dibayar alias melakukan kerja paksa. Kali ini, Mimin akan membahas latar belakang pembangunan dari jalan Pantura dan sejarah kelam yang terjadi di baliknya. Nah, ikuti terus ya! Jalan Pantura Jalan Pantura, yang nama resminya dulu adalah Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Dendles, dibangun di masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William Dendles. Panjang jalan ini sekitar 1000 km, yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Dapat dibayangkan dong, betapa susahnya membangun jalan sepanjang 1000 km pada saat itu. Perjalanan darat pakai kendaraan bermotor aja, membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Apalagi membangunnya dengan peralatan yang nggak secanggih sekarang. Pasti butuh tenaga dan waktu yang sangat banyak, bukan? Buat kaum merubahan yang disuruh emaknya angkat galon aja masih ampun-ampunan, coba deh kalian disuruh ambil bagian. Apalagi ini disuruh bangun jalan 1000 km. Untuk itu, buat yang sering lewat jalan ini, baik buat liburan atau pulang kampung, harusnya banyak berterima kasih dan mengenang jasa dari para pekerja rodi. Semuanya dimulai tahun 1807, saat Jenderal Herman William Dendles mendapat mandat dari Louis Napoleon, penguasa Belanda, saudara dari Kaisar Napoleon Bonaparte. Pemerintah Belanda, yang saat itu ada di bawah pengaruh Perancis, memerintahkan Dendles untuk pergi ke Nusantara. Saat itu, Eropa sedang bertempur hebat yang dikenal dengan Perang Napoleonik. Dendles, sebagai salah satu perguruan terbaik Belanda, dikirim untuk mempertahankan Nusantara dari invasi Inggris, suatu misi yang benar-benar ia laksanakan dengan baik. Secara ajaib, kapalnya berhasil menghindari berbagai blokade Inggris dan sampai di Pulau Jawa pada 5 Januari 1808. Ia resmi menjabat sebagai gubernur jenderal yang baru menggantikan Albertus Herenicus Huys yang menjabat sebelumnya. Perubahan drastis segera terjadi di Nusantara di dalam berbagai aspek. Dendles, yang ditugaskan mempertahankan Hindia Belanda dari invasi Inggris, sebenarnya sedikit hopeless karena ia menyadari bahwa Royal Navy yang sangat kuat telah menguasai rautan. Perancis tidak bisa mengirimkan pasukan bantuan dalam jumlah besar karena jalur lautnya telah di blokade oleh Royal Navy. Pugas mempertahankan Pulau Jawa menjadi berat karena sebelumnya Inggris berhasil menguasai wilayah Sumatra, Ambon, dan Pulau Banda. Walau begitu, ini artinya Dendles hanya harus mempertahankan Jawa dengan segala cara yang memungkinkan. Sebagai gubernur jenderal dan perubahan militer, terdapat beberapa kebijakan baru yang segera dikeluarkannya dalam situasi yang sangat mendesak itu, seperti meningkatkan jumlah tentara dengan merekrut personil dari berbagai suku Nusantara. Kebijakan ini menghirankan para perubahan barat yang sangat tidak percaya dengan prajurit lokal dan takut mereka menak memerontak. Para perwira ini bahkan memikirkan apakah nantinya para pasukan baru peribumi ini akan mengeksekusi mereka seperti yang terjadi pada nasib para perwira di revolusi Perancis? Dendles sangat tidak ambil pusing dalam urusan rasisme. Sebagai pengagum republik dan sosok dari Napoleon, ia percaya konsep kesetaraan lebih dari para gubernur jenderal Belanda sebelumnya. Dendles juga didesak oleh fakta bahwa Inggris bisa saja menginvasi kapanpun dan ia membutuhkan pasukan yang senantiasa siap untuk dikerahkan ke berbagai wilayah Jawa. Untuk mempertahankan Jawa, ia juga menaruh perhatian pada kualitas dan kuantitas persenjataan para prajurit yang dirasa terlalu buruk. Bila menghirankan, setelah melakukan berbagai infeksi ke lapangan, ia langsung memerintahkan pembangunan pabrik-pabrik persenjataan seperti di kota Semarang dan Surabaya. Tidak hanya itu, ia juga membangun pangkalan armada laut di Anjar dan ujung Kulon, membangun beberapa benteng pertahanan, dan tentunya membangun jalan raya sepanjang seribu kilometer dari Anjar hingga Panarukan. Namun beberapa proyek tersebut, seperti pangkalan armada laut, senantiasa diserang oleh Inggris sehingga tidak selesai-selesai. Ketanyaannya, dengan berbagai proyek ambisius yang bisa membuat Dendles mendapat julukan sebagai bapak pembangunan Nusantara, apakah pengerjaan proyek-proyek ini juga ada budget bayarannya, ataukah semuanya dilakukan dengan padongan senapan? Faktanya, demi mencapai semua proyeknya tersebut, Dendles menerapkan sebuah sistem kerja yang disebut kerja rodi. Mengutip berita nikah, kerja rodi adalah kerja yang dilakukan di bawah paksaan, dan dalam sejarah pelaksanaannya seringkali terkait dengan salah satu cara membayar pajak. Di luar pemberlakuan pemaksaan dan pembangunan ini, Dendles sebenarnya juga melakukan berbagai usaha pengumpulan dana untuk menghadapi Inggris. Salah satu kebijakan yang dilakukannya adalah dengan memaksa rakyat untuk menjual hasil bumi mereka kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga jual yang sangat murah. Masyarakat dipaksa untuk menanam komuniti yang akan laku keras di pasar internasional. Kebijakan ini diterapkan pada masyarakat di wilayah Priangan untuk menanamkan kopi. Kembali ke kerja rodi, tujuan kerja rodi sendiri adalah untuk membangun jalan raya sepanjang seribu kilometer dari anjar hingga penerukan. Selain itu, padat kerja juga membangun pelabuhan serta kapal perang demi kepentingan melitar Belanda. Dendles sepertinya terinspirasi dari jalan raya yang dibangun oleh Imperium Hermawi di zaman kejayaannya. Tujuan utama dari pembangunan jalan sepanjang seribu kilometer ini adalah untuk mempermudah pengiriman logistik dan mobilitas pasukan Belanda di Pulau Jawa sehingga bisa dengan cepat melakukan tindakan apabila datang ancaman dari Inggris. Semasa menjalankan kebijakan kerja rodi, rakyat dibuat sangat sengsara oleh kebijakan ini. Para pekerja yang terdiri dari rakyat pribumi harus menunggu kealahan dulu dengan cara menerbang pohon serta menggali batu. Lebih parahnya lagi, para pekerja juga tidak diberikan upah dan mendapatkan perlakuan yang di luar kemanusiaan. Proses pembangunan jalan raya ini sampai menelan korban sebanyak 12.000 korban jiwa. Tentu, itu bukanlah jumlah yang sedikit. Tahap awal pembangunan jalan ini dimulai dari Anyar menuju Cilegon, Serang, Tangerang, Batavia, hingga wilayah Bogor. Hal ini terjadi karena saat itu, militer Inggris sudah melakukan blokade jalur yang menuju pelabuhan Batavia. Dandles mulai mencari alternatif jalan ke pelabuhan Cirebon dan Tegal. Akan tetapi, Dandles kembali mendapatkan masalah yaitu pengangkutan komunitas pertanian terkenalai sebuah pemberontakan di wilayah Cirebon. Selain itu, ternyata jalan antara Bogor dan Cirebon hanyalah jalan desa kecil yang tidak mungkin dilewati oleh eksplisi pengangkut dan tersebut pun dibangun dengan menghubungkan jalan-jalan kebiasa yang telah ada setelah dilakukan sebuah pengataan. Proyek pembangunan jalan dari Bogor ke Cirebon juga dibantu oleh militer di bawah tanggung jawab kolonel von Lutzow. Hal ini dilakukan karena medan yang dilalui sangatlah sulit sehingga peralatan pertukungan milik kerja tidak bisa dipakai. Peralatan dan setiap berat seperti meriam digunakan untuk meruntuhkan bebatuan padas. Dalam berbagai sumber sejarah banyak diceritakan bahwa pembangunan jalan raya ini tidak mendapatkan upah sama sekali namun belakangan timbul ke permukaan bahwa sebenarnya Daniels memberikan upah untuk para pekerja yang membangun jalan raya ini. Bahkan terdapat rinciannya. Contoh untuk Rute Cisaruasianjur para pekerja dibayar sebanyak 10 ringgit per bulan. Kemudian dari parakan muncang ke Sumedang dibayar 5 ringgit per bulan. Dan dari Sumedang sekarang sembung dibayar sekitar 4 ringgit. Perbedaan jumlah bayaran ini menyesuaikan dengan sulitnya medan. Semakin sulit medan yang dilalui semakin banyak juga upah yang mereka terima. Tak hanya mendapatkan bayaran mereka juga mendapatkan jatah beras dan garam untuk makan sehari-hari. Namun jika dibandingkan dengan sistem kerja sekarang kalau dilihat-lihat sebenarnya cukup adil. Ibaratnya gaji uang tersebut adalah gaji pokok sedangkan jatah beras dan garam adalah uang makan. Uang yang sudah dianggarkan tersebut kemudian diserahkan kepada bupati yang menjabat di daerah masing-masing. Joko Marihandono pakar sejarah Universitas Indonesia mengatakan sistem pembayarannya pemerintah memberikan dana kepada para perfect lalu diberikan kepada para bupati. Ini buktinya ada. Sedangkan dari bupati kepada para pekerja tidak ada buktinya. Bisa jadi ada tapi belum saya temukan. Nah juga seperti ini mau tidak mau timbul kecurigaan kan bahwa sebenarnya yang menyebabkan para pekerja menderita karena tidak diberi upah justru karena bukan tidak dibayar namun karena uangnya berhenti di bupati. Sebenarnya sistem seperti ini masih banyak diterapkan sampai sekarang. Anggaran untuk pekerja dari atasan adalah sekian rupiah namun sampai ke para pekerja sudah berkurang karena sudah melewati beberapa tangan. Ironi gak sih? Pembangunan jalan raya tersebut sampai di wilayah Karangsembung namun di sini persoalan kembali muncul. Dana untuk menunjukkan proyek pembangunan tersebut sudah tidak ada lagi sedangkan jalan yang belum dibangun masih sangat panjang. Untuk menangani hal tersebut Daniels kemudian menekan Sultan Cerbon untuk menyerahkan tanahnya. Sultan mau menyerahkan tanahnya setelah Daniels mengatakan bahwa jalan itu bisa digunakan untuk mengangkut kopi yang juga memberi pemasukan kepada Sang Sultan Cerbon. Daniels selalu mengumpulkan semua pengusaha peribumi termasuk para bupati di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka semua dikumpulkan di rumah Residen Semarang. Di sana ia menyampaikan maksudnya kepada para penguasa Jawa untuk menyediakan tenaga kerja dengan sistem yang berlaku di masyarakat yaitu kerja wajib untuk Sang Raja. Dari sinilah proyek pembangunan jalan pun dilanjutkan dengan menyusuri pantai-pantai utara Pulau Jawa. Menurut Joko prinsip kerja wajib mereka adalah mereka wajib bekerja untuk Raja karena telah menempati tanah beli Keraja. Ibarat seperti memberikan upeti untuk Raja namun dalam bentuk bekerja. Pekerjaan pembangunan jalan pun diteruskan hingga sampai ke kota Surabaya. Agustus 1808 Daniels melakukan kunjungan ke Surabaya. Daniels melihat bahwa ujung timur adalah daerah yang potensial bagi produk tanaman selain kopi seperti gula dan nila. Di perairan sekitar Selat Madura juga berpotensi untuk dijadikan pendaratan pasukan Inggris. Daniels selalu memerintahkan Rotten Buller untuk meneruskan pembangunan jalan hingga ke Panarukan. Pembangunan jalan tidak dilanjutkan ke Bayuwangi di mana senjatinya Bayuwangilah yang akan merupakan ujung timur Pulau Jawa. Hal ini diketernakan Banyuwangi tidak dianggap berpotensi untuk menjadikan pelabuhan ekspor. Di sisi lain Panarukan dipilih sebagai ujung timur dari jalan ini karena dekat dengan wilayah Besuki yang menghasilkan banyak produk tropis penting. Daniels kemudian menerapkan beberapa aturan setelah jalan raya anjar Panarukan selesai yang mengeluarkan tiga peraturan terkait dengan pengelolaan jalan raya ini. Peraturan pertama berisi pemanfaatan jalan pengelolaannya penginapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kereta pos komisaris pos dinas pos dan jalan. Peraturan ini dikeluarkan pada 12 Desember 1809. Peraturan kedua berisi penyempurnaan jalan pos dan pengaturan tenaga pengangkut pos serta gerobaknya. Peraturan ini dikeluarkan pada 16 Mei 180. Peraturan ketiga berisi penggunaan pedati baik untuk pengangkutan barang milik pemerintah maupun swasta dari Jakarta Periangan Serbon sampai Surabaya. Peraturan ini dikeluarkan pada 21 November 1810. Jalan raya pos ini masih bisa dirasakan manfaatnya bahkan sampai saat ini namun masih terjadi perdebatan perihal pembangunannya. Di sisi lain jalan ini begitu dipuji namun di sisi lain juga tak sedikit yang mencaci. Pramudia Anantatur menegaskan bahwa pembangunan jalan raya Anjar Panarukan adalah salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme di Nusantara namun di sisi lain jalan ini mengubah kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat Jawa. Selain memangkas waktu perjalanan jalan ini juga menimbulkan pergerakan penduduk yang berpengaruh terhadap segala bidang. Nah itulah sejarah dari Krederodi dan pembangunan jalan Anjar Panarukan yang masih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang sampai hari ini. Nah apakah pendapatmu mengenai proyek Jalan Raya Pantura dan Krederodi ini? Apakah menurutmu Dandles sudah melakukan hal yang tepat? Bagaimanakah dampak pembangunan tersebut bagi sejarah Indonesia? Coba berikan pendapat kalian di kolom komentar. Hai Terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Buat kalian yang mau tahu kisah Jepang lainnya, bisa cek di playlist yang udah Mimin rekomendasiin. Terima kasih telah menonton!